Israel semakin terisolasi, dibenci dunia karena genosida yang dilakukan dengan membunuh warga sipil, perempuan dan anak kecil, kini diusir Mahkamah Internasional karena menduduki wilayah Palestina secara ilegal. Mahkamah Internasional, ICJ, mengusir atau meminta Israel angkat kaki dari wilayah Palestina karena sudah melanggar hukum. Dilansir dari Anadolu Ejensi, keputusan pengadilan tinggi PBB soal pendudukan Israel atas wilayah Palestina dapat mengubah kalkulasi politik di barat. Selain itu dapat membuat Israel lebih terisolasi dalam hubungan internasional menurut para ahli hukum. Diketahui sebelumnya Hakim Ketua ICJ, Nawaf Salah memutuskan, keberadaan Israel di wilayah Palestina adalah ilegal. Pendapat pengadilan tersebut tidak akan mengikat secara hukum, tetapi memiliki pengaruh politik yang besar. Gerhard Kemp, seorang profesor di University of the West of England, Bristol, percaya hasil yang paling mungkin adalah pendapat bahwa Israel secara tidak sah menduduki wilayah Palestina. Hal ini, kata dia, akan menguntungkan perjuangan penentuan nasib sendiri Palestina secara politik dan diplomatik. Sementara pakar hukum internasional Universitas Westminster, Marco Longobardo mengatakan, pendapat ICJ menjadi instrumen yang ampuh untuk memperjelas kerangka hukum pendudukan Israel. Meski Tel Aviv kemungkinan besar akan mengabaikan pendapat tersebut, hal itu tetap berdampak ke Israel. Longobardo menjelaskan bahwa pengadilan tinggi PBB akan membahas, legalitas seluruh pendudukan wilayah Palestina oleh Israel berdasarkan hukum humaniter internasional, hukum hak asasi manusia internasional, prinsip penentuan nasib sendiri masyarakat, dan aturan hukum internasional lainnya. Secara formal, pendapat tersebut tidak mengikat negara karena tidak ditujukan kepada negara. Terima kasih telah menonton!